Alhamdulillah 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 Iya, Mak Eh, Tiar, tadi kan Mama belum selesai itu ngomong di rumah Besok itu acaranya sahur rumah tua opong si Beringin Kamu harus datang Aku tidak bisa, jadwal aku lagi full Aku lagi tengah kasus penting ini Kamu harus datang, soalnya si Ronggur itu sombong kali Pikirnya anaknya aja yang bisa masuk TV Pikirnya anaknya aja yang hebat Anak Mama juga hebat Buktinya sekarang aku ditunggu sama orang kantor ini Kalau aku meeting Itu tidak akan dimulai tanpa aku Tapi kan ini acaranya besok Besok Kau besok? Iya, iya besok, besok iya Ya sudah, besok kau mau pakai baju yang mana? Aku juga apa saja lah, bajuku banyak sendiri di Mari Mama mau belikan kamu baju yang baru ya Bajunya jangan aneh-aneh, Mak Warnanya iblis-beses saja lah Ya sudah, kita alam untuk tulang Riko Mas Mas Ini dia, kita tunggu-tunggu Pas banget kau datang, tolong botin kopi Terima kasih Tuhan Eh Pak Pak Sorry Mengenai kasus Pak Besuki Saya sudah mengumpulkan data Dan Dan kita Jadi begitu Pak Kurupsi itu melibatkan banyak orang Bapak kan harusnya tahu Emang kami paham Pak Tapi ya, kami sudah bicara dengan para asosiat kami disini Dan kami memutuskan Kami tidak bisa menerima kasus Pak Ini jelas-jelas saya didebab Karena saya terlalu banyak tahu Masyarakatmu juga harus tahu Apa yang berada di belakang ini Tapi kalau saya Saya tidak takut mati Hai Cin Hai Eh Ah 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 Yang Tidak Oh Ini Ayo Eh, orang-orang! Alpon Pes, dengarkan dulu ya. Mohon diberikan jalan kesen. Masih stop, Pak Pes. Masih stop, Pak Pes. Ayo, ayo. Eh, eh. Lihat titik dulu lah, kau. Eh, kau diam-mauan. Eh, Bapak, Bapak! Cepat gini, Bapak! Harus diam di titik. Bapak, ya tolong-tolong aku duduk dulu, Ayi. Citi apanya itu? Telepon saudara-saudara kita, Bapak. Biar mereka lihat. Diam di titik. Yang disitu dulu lah kau nih. Kami. Dari Marudu dan partner. Tidak takut terhadap penis. Kami akan berusaha meninggalkan kebenaran dengan Kak Adilana. Apapun resipunya, ya? Bapak Suki, gimana perasaannya setelah penembakan tadi, Pak? Apakah ada firasa? Eh, ayo, kita jalan. Mari, Pak. Eh, tiar, tiar. Traputnya kebelakangnya dikit, tiar. Tiar cantik, tiar. Banyak yang nonton kau di TV. Kalau kalian butuh info lebih lanjut, telepon saja 108. Ayo, mari, Pak. Tolong nyanyi, Pak. Tolong nyanyi, Pak. Ulat bulu versus piawak. Let's move. Sekarang ini kita hidup di jaman yang realistis. Idealisme itu hanya mitos. Legenda, urban. Sahi muli kaya. Kau mau mati di Biba Suki? Atau kau mau kantor kita dibom, Lalu kita semua mati. Mau makan apa kita? Orang yang sudah mati kan tidak bisa makan lagi, Tulang. Pak? Tahu dari mana kau? Memangnya kau pernah mati? Permisi, Pak. Di luar ada wartawan yang mau wawancara lokal maupun asing. Saya harus jawab apa itu, Pak? Oh iya, terus Mbak Tiar sama kantor kita jadi trading topic di sosial media. Alamak. Ini kalau begini caranya kita sudah tidak bisa mundur lagi. Ya, karena kau yang sudah tak sabar mau cepat-cepat mati. Kau saja yang pegang kasus ini. Siapa? Tapi Tiar, please. Untuk kali ini saja. You. Bantu. I. Situasi tampaknya sudah semakin memanas, Pak. Saya sudah tahu itu. Hmm. Coba lihat itu. Hmm. Kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan? Tiara itu jadi sangat penting. Jadi jangan sampai lepas satu detik pun dari pengawasan. Satu lagi. Kasus ini bernuansa politik. Kita sebagai abdi negara itu harus hati-hati. Kawal Tiar gunakan orang awam. Nah, kita jangan kelihatan berpihak. Paham itu? Siapa? Ah, bagus itu. Aku pulang. Hai, Tiar. Ini baru anak Mama. Cantik kali tadi kau di TV. Mama senang banget lihatnya. Tapi kalau ngantor itu pakai baju yang cerah-cerah. Atau kembang-kembang seperti yang mama belikan itu Enggak pernah dipakai Mama, aku pusing Aku bingung, kenapa banyak sekali TV di sini Ini untuk family-pamili kita di kampung Ternyata mereka banyak yang belum punya TV Kan mau masuk TV lagi kan? Ah iya, sudah pasti Aku sekarang sedang pegang kasusnya Pak Besuki Pegang kasus atau buat kopi untuk orang yang pegang kasus? Ah mama Jangan kaget gitu Riko kan suka cerita ke mama Papa, Papa, sini Pak, cepet Pak Iya, iya, iya Mak Eh, sudah pulang kau nak Papa Tiar sudah pegang kasus Sudah pegang kasus? Papa tadi mau nonton tidak? Sudah pasti Papa nonton duluan Papa nomor satu Eh, Papa bangga sekali sama kamu nak Iya Pak, makanya kita harus bikin undangan Kita pesta untuk merayakan tiar sudah pegang kasus besar Iya, tapi Tapi kita harus undang keluarga ronggur Tentang anaknya arti sinetron itu Tentang anaknya arti sinetron itu Wah... Tentang anaknya arti sinetron itu Tehnya tidak Bersama anaknya 11an Tentang anaknya arti hati sebut Yang kata ayat Dan anaknyaingin Amin Ikali kan alas Selepast selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apa pula dia di kamarku siapa dia dia ini adalah penjahat berbahaya dia datang untuk menuntaskan pekerjaannya yang sempat tertunda selamat menikmati selamat menikmati saya Kijang 1 dan ini adalah rekan saya Kijang 2 kami berdua ini agen rahasia agen rahasia? maksud kau intel? intel? bukan intel, kami itu diatasnya intel diatas intel? masa aku tidak pernah tahu? ya kalau nona tahu kita tidak diatasnya intel lah kasus yang nona tiar pegang itu melibatkan orang besar dan kemunculan nona tiar di televisi itu memungkinkan orang ini muncul ke permukaan siapa orang ini? siapa? siapa? aku tidak tahu kamu tidak perlu tahu yang penting sekarang kamu selamat pokoknya selama nona menjadi pengacara papa suki nona akan kami kawal 24 jam non stop apa? eh tidak, 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 tidak aku tidak mau kalau nona tiar tidak mau bekerja sama dengan kami kemungkinan nona tiar tidak akan bisa memegang kasus ini lagi jangan kau begitu aku mau dijaga-jaga tidak apa-apalah aku dikawal tetapi jangan biarkan kasus itu dipegang sama orang lain ya sudah kalau begitu ikan dua aku pikir ini adalah orang lain aku tidak tahu ini aku terek-terek ampun saya akan jadi ikutan panik oh saya tahu ini aku terek-terek ampun karena aku lihat saya tuh gulit gerak rambut keriting mata menyala rasis kok kira saya ini penjahat kah? kalau bukan penjahat kenapa culik ah tuh? memangnya saya mau penjahat menculik emangnya polisi culik oke fine 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 kita memang culik kau tapi kita culik kau itu tujuannya demi kebaikan ya tujuan yang mulia amal itu tergantung niat pengorbanan pengorbanan membuka pintu keikhlasan dan ingat kebersihan adalah bagian dari iman ya terus kenapa mesti saya tuh? karena misi ini sangat penting misi yang akan menentukan arah bangsa dan negara ini kamu harus mendekati satu sosok dimana sosok ini sangat berperan penting untuk takdir bangsa dan negara ini dari sabang sampai merokem Tuhan salah satu ciptaannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ketika dia terima kasih yang penting dan menikmati ini dan menikmati ini orang untuk bisa dekat dengan kamu dan satu-satunya alasan yang meyakinkan adalah kalau orang itu adalah pacar kamu makanya kita butuh dia dan mulai hari ini kamu sudah tidak jomblo lagi kok yang suka mimisan kan nih kantor iya kalian sudah saling kenal dan supaya lebih meyakinkan Aan kau wajib datang di acara keluarganya tiar Astaga kamu tuh macam-macam saja sih maafkan aku maafkan aku eh jangan berisik ini berarti hidupmu penuh kegelapan ah betul itu dari data-data yang kami kumpulkan sudah barang tentu bahwa Bapak Asyuk ini di jebak untuk menutupi kasus korupsi yang jauh lebih besar ya tapi siapa saja yang terlibat saya tidak bisa jawab itu bisa langsung cek ke polisi tapi yang jelas kalau bapak-bapak penasaran bisa langsung tanyakan saja lah langsung ke Arief lupawan ya dia pasti tahu itu kamu kerjanya nggak becus itu kenapa pengacara bawa kencur muncul terus di TV bawa-bawa nama saya lagi kamu tahu nggak kesalahan kamu apa nggak tahu papi karena kamu nggak becus mulai sekarang kamu ikutin dia kalau perlu kamu teror baik papi hal ini yang benar siap papi terus ngapain masih disini udah boleh pergi bi enyah baik papi remisi dan kalau kamu nggak berhasil jangan panggil saya papi lagi eh kenapa kau harus bawa barang itu kah ini biar fit in kan acara orang patah iya juga ya kenapa saya terdekit pikiran Aan aku bawa satu lagi hehehe kau memang paling ngerti ini wujud kan Aan kamu ini gimana sih kita kan mau bikin keluarganya tiar kagum sama kamu masa cuma pakai kemeja ya saya cuma punya kemeja atau nggak punya jas aduh aduh si tumora si tumora si tumora si tumora Apanya yang bagus Tidak ada apa baju yang lebih norak dari ini Mak, ini kita mau gimana sih? Kita kan cuma pesta Cuma pesta? Tiar, ini tandanya kamu gak pernah datang ke acara keluarga Mana ada yang namanya cuma pesta? Ayo Mirip capi medan Ini Tiar, sekarang sudah jadi pengacara terkenal Ini tandanya Tiar itu BTL Ih, orang batak itu kan banyak di bidang hukum Mulai dari pengacara, jaksa, hakim, sampai tersangka Mana yang lain? Bapak kau mana? Bapak di semeja? Dia itu lagi simuk di bengkel Kasanya di itu mau turing besok Di, keculup apa? Lambor jiri Lambor jiri Lambor jiri Aku diberikan ya ini Ya sudah, kalau gitu Saya anju maaf Eh, pernah dengar gak tentang dokter masuk ke lapok? Siapa itu? Siapa itu? Apa itu sih, Dwi? Apa? Oh... Banyak Sniat, apa ya? Hehehe Ahamarga Ado Apa? Apapun? Si Marga Ahamarga Ah? Ahamarga Ah? Ahamarga Bukan Batak kau. Bu, santai. Dia ini memang bukan orang Batak. Tapi dia ini pacarnya Tiar. Mama, yang bau punya kau. Kau yang bercanda. Itu pacar kau, Tiar. Mama, ini sialan. Maksud aku. Si Aan. Kau siahaan maksudnya markanya. Bukan. Aan, Aan, Aan. Tiar, dia itu pacar kau. Iya. Mbak, kenapa tidak bilang-bilang? Jadi ala kau. Mungkin? Orang apa kau? Oh, saya Sunda. Sunda! Eh, Sunda Kelapa. Kerja di mana kau? Sama dengan Ibu, eh, dengan Tiar. Jarang-jarang orang Sunda jadi pengacara. Bukan, saya memang bukan pengacara. Notaris. Resepsionis? Hah? Anak-anak! Anak-anak! Eh, yang saya tahu. Yang namanya resepsionis itu bagian perempuan. Betul. Aku jangan diskriminasi kau. Laki-laki sama perempuan sekarang sama saja pekerjaannya. Yang penting itu gajinya. Eh, berapa gaji kau? Tuh, Mama kenapa sih? Tidak sopan nanya begitu. Tuh. Mana lah mungkin seorang resepsionis itu bisa bikin si Tiar jatuh cinta? Hah? Tak percaya aku si budak ini pacarnya setiar. Eh, coba kawan. Kau ceritakan bagaimana ceritanya kau bisa jatuh cinta sama si Tiar ini. Eh, coba. Asal muasalnya dari. Gimana kau bisa pacaran gitu maksudku? Bag... Gimana ceritanya? Eh... Sebenarnya saya tidak pernah berharap. Sebenarnya saya tidak pernah berharap. Tiar akan jatuh cinta dengan saya. Tiar jatuh cinta kepada saya. Meskipun sejak pertama kali ketemu. Meskipun sejak pertama kali ketemu. Saya sudah jatuh cinta dengan Tiar. Saya sudah jatuh cinta dengan Tiar. Eh, kawan-kawan. Kau mantap kawan. Kau mantap kawan. Maksud kawan. Siapa yang mantap kau bilang itu? Pertama kali bertemu. Pertama. Pertama kali. Pertama. Eh, eh. Apa-apa? Pertamax. Maksudnya bensin Pertamax. Pertama kali. Pertama kali. Eh, eh, eh. Eh, eh. He, ssssss. Aan! Mari cowo! Sini! Sama-sama, sama aku. Ujiannya gede banget. Iya, besar banget. Ya Aan, kalau kau butuh kopikan ini, aku butuh 10 menit ya. Iya, iya. Eh, kau kenapa itu? Mimisan. Mimisan? Astaga! Enggak, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Aduh, bagaimana ini? Jadi, begitulah ceritanya. Ah, itu yang membuat aku jatuh cinta sosial. Aan! Karena saya lainnya udah lucu. Dia juga nekat. Dan dia juga unyuk. Jadi, seriusnya kau mau nikahi si Tiar? Siapa yang mau menikahi Tiar? Eh, kau! Main-main kau ya? Hah? Oh, kau tak mau nikahi sama si Tiar iya? Kau mau enaknya aja? Habis manis sepokok buang iya? Hah? Dan macam-macam. Bukan, bukan, bukan. Saya mah mau menikahi Tiar. Mau. Tiar itu kebanggaan kami. Jadi, manalah mungkin Tiar itu kami biarkan menikah dengan kau? Dan Tiar tidak akan mungkin menikah dengan orang yang tidak punya markah. Tiar. Kalau? Kita bisa. Iya. Aku itu sudah dewasa. Sudah bekerja. Tapi, masih saja seorang pacar nih diatur-atur seperti itu. Terserah kalau mau ngomong apa. Yang penting, aku hanya mau menikah sama si An. Dia itu adalah lelaki belianku. Yang tidak punya markah. Hanya gaji resepsionis dan tidak tinggi ini. Malah tidak punya kehidupan. Masa depan suram. Ya, mudah. Dia adalah calun suamiku yang tercinta. Tiring! Hei, Hei, Hei! Kembali! Ian! Hei. Jangan, jangan ditolong. Sudah berapa hari dia nggak makan? Artistik juga ya? Ya. Begitulah kira-kira ya. Namanya. Om. Eh, Tante. Mon. Gimana kabarnya? Baik, baik. Silahkan, silahkan. Bagus ya, kafe-nya ya. Terima kasih. Senang di sini, Wah. Anggap aja kayak rumah sendiri. Cafe ini milik saya kok. Raymond ini anaknya si Martwa itu, Pak. Wah, bagus kalau begitu. Jadi, bukan orang jauh. Iya. Saya memang lahir di Medan. Tapi saya besarnya di London. Jadi, saya kurang percaya sama penjodohan kuno seperti ini. Biar aja tiar jatuh cinta dengan sendirinya. Nggak perlu dipaksa. Kalau tiar itu nggak mau, kayak mana? Iya. Iya. Halo. Saya Ramon. Al-Jabat. Oh. Oke. Terima kasih. Selamat datang ketemu. Hai. Belum ada wanita. Yang aja tuh cinta sama saya. Saya punya teman Ani nih. Dia butuh marga. Minta saja sama mamak kau itu. Eh! Oh. Bodat kau. Mempikir dapat marga itu gampang. Iya, makanya kita datang cari kau ini Marga itu, tak semudah nenek moyang kau Tapi kan semua bisa dibicarakan baik-baik Baik-baik, kau injek pula kakiku Astagfirullah Itu tadi itu tidak sengaja Sekedar hilaf Hilaf macam muka kau Sudah-sudah Begini, intinya bisa tidak Kau silau kawan, gampang itu Gampang itu ya 150 juta Demi Tuhan 150 juta Itu-itu semua sudah all in Sudah termasuk untuk biaya Sewa tenda, makanan Tupak, dan arsik Kota makan babi kan? Eh, tapi tetap saja Ini itu 150 juta Eh, yang datang itu kan banyak Ada banyak ketua Sekitar total 120 orang Itu pun sudah aku kurangi orang-orangnya Saudara 50 juta saja Pakai babi Ya sudah 55 juta Tidak pakai babi Hil Kok sobat itu? Dari sini nanti Acaranya Kau bikin di mana? Ah, kau Dia di rumah yang punya pesta lah Tapi kau bilang tadi ini juga All in Banyak kali cengkurnya kau Loh, siapa ini? Ayo, nanti kita harus Banyakkan syarat dong Eh, kawan Jangan lupa itu Masih ada syarat yang lainnya ya Aan Bu Aan Ayan naun kamu pulang sekarang? Aan pengen kenalin Tiara ke ibu Tiara ini tesaha Pacar Aan Wah Maniklis pisan Si Neng ini Pesta di dia Pesta naun Aan Pesta supaya Aan Bisa dapat marga Bu Jadi Aan bisa nikah Sama tiar Nikah? Neng tiar te hamil Bu Aan Montong sok bobo Guhan Ini nupo ya Bisi kabobolan Ibu teku naun Si ngomong sembarangan Tiar te budak bager Aan toslami Kenal tiar Aan kah dia Badi minta ibu Buatken pesta Ulam mikir Nuh macem-macem Bu Iya bu Tiar jami sae Pengacara Tipiko hormat Sekedana Ibu rees Abdi geho Yung gaduman Tusa pertus kia Bu Jadi kumaha tuh Ya sudah Nanti ibu buatkan pesta An Kenapa kamu gak nikah sama Afefe Boleh sudah Iya Ya Aan Terima kasih ya Kau sudah mau Serepot ini Demi kasusku Gak apa-apa Aku mah ngerti Rasanya dianggap gak ada Jadi Begitu ada kesempatan Harus benar-benar Dimanfaatin gitu Jangan sampai lepas Iya itu yang aku rasakan sekarang Kasus ini kesempatan emas bagiku Tidak akan aku lepaskan Aku akan perjuangkan kasus ini Sampai aku mati Benar Perjuangin sampai mati Apa yang kamu cintai Tentu saja Tentu saja Aku suka pekerjaan Kalau kau Kalau kau Apa yang kau perjuangkan Sampai mati Apa yang kau cinta Maaf ya Ini mungkin dari kantor Ah benar kan aku Ada Ada jadwal interview dari kantor Aku harus pergi sekarang Nanti kita ngobrol-ngobrol lah Peace Mulia tidak Mau Mau Maksudnya aku itu Terima kasih Oh Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Coba cek jadwalnya Project Pop Jadwalnya full sampai 2016 Memangnya mereka siapa? Winter Garden? Makanan apa ini? Ini kirainya kita kambing? Nah ini makan ini mereka Pantesan si Aan itu seperti si gale-gale Kurang cat besi ternyata Aan bersyukur dari kecil jarang sakit Karena selalu dikasih makan makanan yang bergizi Dan sehat seperti ini Isu itu Tiara ini sejak kecil sudah makan anjing Makanya dia cantik Pinter Pengacara hebat lagi Makanya kamu Aan Belajar makan anjing Supaya lebih berani Ini apa itu dulu namanya? Pocky? Blacky? Si Pocky? Hah? Bu Ais tau gak? Cara masaknya Itu kan dimasukin kau Kan? Lalu kita pukul Sampai darahnya gak keluar Masih di dalam darahnya Tau cara masaknya? Apalagi pakai bawang merah Wah Sedapnya Aan gak makan anjing Aan Mana kita makan anjing kan? Enggak Bu Aan gak makan anjing Janji Aan janji gak akan makan anjing Yang kenceng Aan janji gak akan makan anjing Aku pernah makan monyet Kenapa kau diam-diam saja Macam itu Tenang Sebentar lagi Semuanya akan selesai Kenapa? Enggak Biasanya Ngeliat kamu di depan sekarang Disini sama-sama Aku dari tadi Memperhatikan kau Setiap hari Angkat telpon sana-sini Ternyata repot juga ya Jadi secionis Enggak lah Sok coba Aku Halo Siapa ini? Marudu dan partner Baik Baik Kalau yang sambung Marudu dan partner Kamu saya pecat Apa selesai ya Pak? Karena kamu terlalu cantik Jadi resepsionis Kau ini Sudah pintar melawak rupanya Secara gombal Hei Dunisan tuh kayak luar Hei Pura-pura aku Aku yang mau pura-pura Segitunya kau percaya pada aku Ah Sudahlah Aku harus balik kerja Nanti kita sambung ya Aku tahu kau hebat Kau juga baik orangnya Jangan kau jadikan meja resepsionis ini Penghalang untuk cita-cita kau Karena aku yakin Kau pasti bisa lebih dari ini Percaya sama Percaya sama Yang botolnya kau gak tua Kau diam sajalah meja Eh meja Meja ini untuk apa disini Gak ada gunanya nih Bunga ini lagi Buah dibuang ini Buah Jangan apa lagi Kok Foto botak-botak disini Kau buang aja semua Foto dibuang Ini lagi jamin ini Gak ada gunanya Lukisan itu juga Luku jelajel Meja potol Ini dindingnya juga kau jubol aja ini Eh kau ngapain boys Boys itu ngapain Masakan masakannya sudah saya siapin Bu Isi itu dandan sama Biar cantik Gak usah Biar saya masak aja Eh 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 sebentar pak tua Eh mama Ada apa Kami mau penyempanji Untuk RW1 RW1 Untuk pejabat ya Bukan Gimana jelasinnya ya RW1 itu semacam Serigala Oh Ditahu kami banyak yang suka itu Serigala Anjing Anjing Eh Kau salah paham Kau salah paham Ngapain itu Ada apa ibu Ada ibu Ada ibu natiar Yang temen nak dibawah An Pokoknya ibu tidak terima Tidak mau besanan sama orang yang tidak tahu diri seperti itu Mereka mau obrak-obrik rumah kita Coba kalau amarah Mbak kamu masih hidup Apa pasti juga tidak terima Ibu jangan gitu Atuh mereka kan tamu Tamu natnya jauh ke beduk Cara kadaya Eta temennya mau pinjem panci ibu Buat daging untuk anjing Kan ayah-ayah wahe Masa kasih makan kiri pakai panci ibu Anjing terharam cek orang kita Ini malah mau makan sama-sama Bukan anjingnya makan sama-sama kita ibu Tapi anjingnya nanti dimasukin ke panci Dipotong-potong Sama bawang Cabai Terus dimasak gitu Buat masak anjing Ibu Ibu Lagi juga gak ada tukang yang mau ngerjain ini Waktunya juga udah gak sempat Kalau lah Rumahnya calon buat mikir Besar Kami gak perlu hepot kayak gini Sambung pingsan Bu Bu Lepaskan Bantu anak tuh Eh kemana Bantu lah Gue lagi bawa ke meja ini Bola juga Taro dulu meja Lepasan Lepasan Jangan ternyukasar sama mama kau itu Gue lah ganti kau Ini bukan masalah Walah Ini kalau ribut bagaimana Tangan sama mama kau Jangan sampai matu aku jadi lebih kaya Jangan sampai Hase Amin pak Vi Si cacing udah memberikan bisnisan itu ke pengacara perempuan itu Oke Dengerin saya ya Pokoknya kamu awas terus sih Gimanapun caranya Apapun resikonya Siap laksanakan tugas Saya perlu kamu dapatkan bukti itu Awas terus sih Yuk Oh diri Udah dimana aja tuh Udah di Amerika London Jakarta Di Amerika nya dimana Washington DC Aan 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 Gatau bu Aan juga baru liat Namanya Raymond Lawyer internasional Cum Laude Dari sekolah di London Katanya mau jadi caleg Yuk Yuk kita Yuk kita kenalin Aan Kenalin ini Aan Alhamdulillah Alhamdulillah Oh Alhamdulillah Aan Bu Uis Saya Raymond Teman deket Keluarganya Tiar Kalau di Batak Teman deket Artinya Hubungan kita ada Kayak saudara Saudara Kalau gak Gara-gara Aan Ini calon mantu saya Saudara pacaran Yuk kita kesana dulu ya Eh gula dikora Sudah ku siapkan syarat-syaratnya Sudah Apa itu Nih Hubah Hubah Ih mantapnya kau Kudus Barat Hah Zawatennya itu Masih jauh ke Amerika Sudah Kau terima saja tuh Kau disesat dulu Korah Kau bungkus lah ini Ini acara forum ini Malu ini ya Pakai bungkus lagi Kau tahu Kau ini terlalu banyak syarat Kau ini Kau masih mau merah Eh Eh Sudah kelapa Sudah ku siapkan syarat yang lainnya Ada Tidak Coba aku tengok Malah ini Abo Sasa Ibu ngecek makanan dulu ya Oh Mangga ibu Mangga Ini kenapa sepatu ini Kenapa sepatunya Eh Yang kubusin warna kuning Ini sepatu nih Hah Ini kuning Maafkan aku Aku tengok Tidak Tidak Semuanya Kotak apa itu Ini Tidak Ambil isinya itu Ini kasusku Sudah Mana lagi Eh Eh Tiar Ini Ini Raymond Oh Ye Apa kabar Tidak Eh Penapotan Nih Apa ini Ini seorang yang tadi itu Maaf Pacin kali kawan Masakan saya hilang Masa sudah habis Terasa cukup Masak untuk sekomplek Perang ngapain sih Ani banget sih Mana lagi Jangan jika sama aku Gini Bok Itu Itu Di kubik Loh Ini kan harusnya warna kuning Nah kan Apa aku bilang Ini bukan warna kuning kawan Eh Tapi kuning yang kaya Jadi lebih bagus Ya ampun Disimpan Keterlaluan Awas kami Sekarang mana saat yang paling penting Sarat apa lagi Project Pop Oh Project Popnya lagi Kena macer Ada proyek MRT Eh aku tidak Masakan itu Make the list to wrong Itu MRTL Itu MRTL Eh Kalian nih semuanya Kenapa kalian masih disini Siaran kan harus diulus Lebih dahulu Aan Ini sudah keterlaluan Ibu sudah sudah tidak kuat Pacar ini harus kita matakan Kita boleh matakan Ibu boleh kemana ibu Ibu sih kita Gimana Eh Tidak 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 Bumat Ayo Bumat Ayo Bumat Ayo 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 Atua Atua Eh bungkusannya Buat saya kan pak tu Ibu Apa yang capek-capek air Masak dari subuh Cuma disimpan Berdasar orang tidak tahu diri Tidak punya tata kerama Justru kita sangat menargari Masakannya Bu Elis Tapi mereka keburu kenyal Apa boleh buat Itu bungkusannya Eh Enak aja kau Eh Pak tua ingat Gak boleh berantem Saya itu gak suka berantem Mama orang tua Dari awal Kamu tidak punya niat baik Sok kaya Sok ngatur Mau merumbuhkan rumah saya Ya tapi memang Makanan yang kita bawa itu Lebih enak Tapi saya ingin Tuan rumah Terasa Aduh Sakit banget Tenangannya kok Kayak mudah sih Aduh Aduh Eh Bumat Meja Kenapa? Tak tahu lah Kenapa Bu? Ya saya itu Rampok Rampok? Di mana rampoknya? Dulu Ophong lawan 3 orang Ophong melawan 3 rampok Ophong melawan 3 rampok Ophong lampoknya Ophong lawan 3 rampok Ophong 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 umurnya sembilan puluh satu maaf omong, pasti omong kecewa liat calon suami tiar kayak gitu omak tiar itu lebih pintar, pasti dia dapat batak yang ganteng, tinggi, atletis lagi mama aku itu, dia mau kita berjodoh aku sih gak mau dijodoh-jodohin oh iya? kenapa? enggak, enggak apa-apa kita luar sebentar yuk, seger-seger seger yuk papa, maksudnya kita yang keluar oh, papa disini saja ya, kamu keluar sebentar ya jadi gagal lagi kamu ini malu-maluin banget ya ini yang kamu hadepin orang tua loh masa ngadepin orang tua aja gak becus papi, saya ada usul bagaimana kalau kita lakukan cara nomor 19? kira-kira papi setuju gak? terserah Don lu mau pakai cara yang ke 273 juga yang penting si tiar sama basuki gak buka mulut siap papi ngerti? siap papi yang mengerti terus, permisi dulu papi terima kasih 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 Pangeran Semosir itu memang kuat banget ya Mantap saja cewek pada meleleh Harus dihentikan ini Jangan sampai tiar jatuh cinta sama Raymond Gimana ya caranya? Bagus Coba lagu yang kedua Aku pikir Apapun yang terjadi dengan keluarga tidak akan mempengaruhi hubungan kami Oke Aku cabut dulu ya Raymond tuh ganteng ya Kalau diliat-liat Baik lagi orangnya Jarang ada orang macam itu Harusnya dia yang jadi pacar kamu bukan saya Eh ada apa kau ngomong macam itu Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan Termasuk kau Dari pertama aku ketemu sama kau Aku pikir kau itu orangnya baik Karena kau suka menolong orang Lagipula kau kulit tersenyum Ganting juga ya Manis Tidak kalah sama Raymond Aku yakin diluar sama banyak perempuan yang suka sama kau Dari dulu Saya tidak pernah berhasil pacaran Mungkin karena kau belum buka hati Kalau kau selalu buka hati Kerempuan bisa-bisa nembak kau Yakin aku? Kalau gitu nanti saya kursus lah Supaya bisa nyanyi kayak dia Kau kalau mau nyanyi kayak dia Kau kursus disamosir Sama siapa? Cari tahu Siapa gerangan Siluman dan Otoba itu Laki-laki seperti dia ini Terlalu sempurna Pasti dia punya kelemahan Kita butuh perempuan cantik Untuk bisa rayu dia Ya Aku lah Kijang dua Kita itu butuh perempuan cantik Yang bodinya bagus Untuk rayu laki-laki kayak begini Itu butuh perempuan yang hot Kamu Maksud lo? Oh Oh, Panas Oh, no! Udah basah nih Udah basah nih Kalian tetep menyaan kan? Udah lama alat di sini? Sudah satu minggu sih Minggu? Pantesan masih lembek nih Luan ya? Iya bro Yuk Pantesan dia gak tertarik sama aku Sepertinya kita harus tukar posisi Kau punya badan itu jadi sekali Bagus begitu Trainernya siapa ya? Gak pake trainer? Saya Posisi bicep lo kalo lagi latihan gimana? Coba kalian Udah It's so hard for me It's so hard for me Udah Ada satu tempat kopi itu dekat sini Saya biasanya nongkrong di situ Kapan-kapan mungkin kita bisa nongkrong-nongkrong gitu Oke, boleh juga. Sampai ketemu ya. Siap. Nanti dia akan jalan sama saya. Saya belum pernah ajak orang terus mau keluar kayak begini. Saya nanti pakai baju hape enaknya ya. Ya begitu. Tidak seperti ini. Kanan-kanan. Kanan-kanan. Oh. Kanan-kanan. Turun-turun. Nah, orang tuanya Tiar mikir seribu kali sebelum jodohin Tiar sama Raymond kalau udah liat foto ini. Jadi, kalian berdua tuh udah... Eh, kok maaf sih. Kianya. Eh, kok pikirkan saya macam-macam begitu lagi sakas picago. Tapi, saya emang gak mau pakai foto ini atau dah? Loh, kenapa? Saya emang gak mau atuh ngejatuhin orang lain supaya orang tuanya Tiar suka sama saya. Berarti ini saya punya pengorbanan sia-sia ini. Tapi kalau sama-sama suka mah, gak bisa dibilang pengorbanan atuh. Iya juga sih. Hei, ini bangkusan nih. Beruntung versi Batak itu ada dua. Yang satu, bisa main gitar. Yang kedua, bisa nyanyi. Yang tidak beruntung, hidungnya mekar. Gak bisa nyanyi, gak bisa main gitar. Ternyata, Mama lucu juga ya. Ah, Papa gak mau bantu. Mungkin malu aja. Ini teh apa? Mama itu setiap minggunya selalu ada wajib militer. Semua gengnya harus kumpul di sini nonton Mama Melawa. Mungkin tidak terlalu lucu. Tapi, Mama itu punya bakat untuk jadi lucu. Iya, iya kan? Lucu kan? Kalau lucu boleh minum. Kalau tidak lucu jangan minum. Ya? Lucu kan? Oh iya, lucu. 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 Minum, minum. Ngapain ngopokannya ke sini? Ini teh KP stand up comedy, Bu. Malam ini teh ada open mic. Ibu udah pernah nyoba stand up belum? Belum, belum. Pasti coba tuh, ibu teh lucu. Selamat malam. Selamat malam. Gimana caranya masukin gajah Kakul Kasok? Eh, eh, stop, 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 stop. Yang nonton stand up itu enak ya. Kalau nggak suka sama yang di panggung, tinggal bilang, Bu, turun, turun. Kalau kita calon mertua, tidak suka sama calon menantu, harus punya trik. Apalagi anak itu perempuan. Kita bilang aja, wah, cinta pertama mama dulu, sama seperti pacarmu itu. Jadi selera kita sama ya. Pernah dengar cerita tentang dokter masuk lapo nggak? Jadi ceritanya begini. Bu, jangan buru-buru atuh. Kasih penonton waktu untuk berpikir dan tertawa. Usahakan mereka semua itu mengerti. Sibuk kali. Eh, sana, sana, sana. Jangan ganggu mama dulu. Karena kamu, om sekarang bebas nonton TV, makan pakai baju semuanya. Eh, An. Sepertinya Tante kekurangan materi nih. Kamu jangan jauh-jauh. Stand up comedy itu kan penuh dengan protes. Jadi kalau lihat muka kau tuh, banyak kali yang mau Tante protes. Hmm, ide bagus nih. Eh, Papa jangan jauh-jauh. Habis ayo nanti Papa yang mau diprotes. Iya, 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 mam. Iya, mam. Ya, mam. Bisa menang. Hahaha. Bisa menang. Hahaha. Bisa menang. Dalangnya sekarang sudah jadi tersangka. Semua sekarang sudah selesai. Kamu bebas tugas. Kau jangan bongong begitu. Kau kasih semangat lah sikit. Aduh. Yei, yei. Kau kasih semangat lah. Yei, yei. Wuh. Ah. Ciu. Ciu. Horas kawan. Horas. Mau mendengar berita terbaru? Mau. Arif Rupawan sudah resmi menjadi cukup, 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 cukup tersangka. Oh, wuh. 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 Sudahlah kurang begitu. Eh, eh, kalian ini sudah tau kan kalau pekerjaan kalian itu sudah selesai? Eh, Nunatir, kayaknya pekerjaan kita tapi belum selesai deh. Kenapa memangnya? Kebenaran yang menang. Eh, masih. Kan. Ah, kau ini banyak bicara. Sudahlah kalau begitu. Nanti aku traktir kalian semua, oke? Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Mama. An mana? An, ankah sudah selesai tugasan, Mama? Tugas apa? Maksud aku, Aan tidak bisa datang karena ada tugas lain. Eh, iya, iya, iya. Eh, iya, iya, iya. Eh, iya, 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 iya. Eh, iya, iya. Eh, iya, 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 iya. Eh, iya... Eh... Menantu saya itu orang Sunda Orangnya baik Tapi sangat peduli dengan fisik Satu kali saya bawa ke pesta orang Batak Dia nanya sama saya Ini sapi pendek atau sapi tinggi? Lalu saya bilang Kalau sapi tinggi Emangnya bisa jadi peragawati Terima kasih ya Aku tidak nyangka mamahku Ternyata bisa seperti itu Dilancar sekali tadi Sama-sama Tapi itu kan semua usaha mamah kamu sendiri Aku mah cuma nemenin aja Tidaklah kau tetap bantu mamahku Tapi biar begitu Aku rasa tugasmu sudah selesai Maksud aku Sekarang kamu bisa santai Oke Jadi kita ketemu di kantor ya Sampai ketemu di kantor Aku tidak menyayangkan kalau aku panik Habis tidak tahu Kalau semua bukti akhirnya menuju ke orang yang tepat Terus aku bilang Kau film Aku kuat Jadi bagaimana? Apul Sampai ketemu di kantor Jadi bagaimana mau lupa kau? Janganlah mereka ya Sampai ketemu di kantor 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 kuburan. Arahkan dulu ke Kodin. Supaya Opung bisa nonton Rainbow. Tapi saya nggak ngerti itu. Lucunya bagaimana ya? Terima kasih. Yo, kawan! Yo! 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 Yo, yo. Kalian lagi ngapain ke sini? Lagi ada penyamaran apa? Penyamaran. Kenapa disangka penyamaran? Ini pakaiannya kita sehari-hari. Kalau lagi tidak tugas. Oh. Keren. Dengar, sebenarnya kita kesini mau kasih tau. Kita bisa singkirkan Raymond. Dijamin dia nggak akan suka sama Raymond. Buat apa? Kan misi udah selesai. Semuanya udah senang. Ini bukan misi dari kantor. Ini misi persahabatan. Kan kita sudah anggap kau kawan akrab, betul? Kau tenang. Kau tinggal bilang. Laksanakan. Semuanya kita yang atur. Pisah. Kalian buat saya terharu. Tapi nggak perlu lah. Kalian ada di sini aja udah seneng. Sumpah. Biarin aja tiar sama Raymond. Mereka cocok satu sama lain kayaknya mah. Eh kok menangis kan? Enggak. Ini mata saya kemasukan debu futan Kita mulai Mana siang? Wah, gak tau mbak Saya pegawai baru Katanya orang sebelum saya sudah keluar Sudah keluar? Di mana siang? Oh, maaf Kita sekarang sedang menjalankan misi yang berbeda Jadi Aan sudah tidak ada dalam pantauan radar kami Kan kasusnya sudah selesai Ngapain cari Aan? Ya, memang sudah selesai Cuma ini urusan pribadi Oh, urusan pribadi Kalau urusan pribadi kita tidak bisa bantu Soalnya ini fasilitas negara Jadi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Oh, cari makan yuk Aku lapar Yuk, cekan ini Kamu tidak ada ingatin makan siang ya? Tetap Tidak 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 selamat menikmati Lian, ada aku kok disini? ngelamar kerja kemarin aku dikasih tau kalau disini ada lowongan untuk kerja di perusahaan minyak berarti kau bisa tidur di Jakarta lagi? iya buat apa? kan kamu yang kasih tau aku kalau misalnya aku masih bisa maju jadi aku pikir ya ini kesempatannya kenapa tidak cari kerja yang di Jakarta saja sih? aku capek jadi penonton terus cuma ngeliat kesuksesan orang dari balik meja kamu ngapain disini? aku? resepsionisnya kerjanya gak bener ya? dia pasti salah nyambungin telepon buat kamu nih apalah itu pokoknya aku cuma mau kamu kalau ditanya jangan malu-malu kalau ada pertanyaan yang sulit keimprov aja ya waktu itu kamu menjawab pertanyaan dari keluarga ku tapi dulu bukan improvisasi maksudnya? maksudnya? ya sebagian ada yang bener kamu ingat gak? aku mah gak perlu pura-pura dari dulu mah aku udah cinta sama kamu jadi gak perlu diancem aku pasti melindungi kamu eh mas tolong aku minta fotokopikan ini 10 menit oh iya kenapa kau? ini misal astaga eh ya sudah lah kalau gitu aku kasih kau waktu 30 menit ya jadi ya eh berangkat lah kau sekarang yuk waktu ngelamar kamu itu sadar kalau misalnya itu cuma pura-pura aku tahu itu cuma tugas tapi itu adalah hal yang paling berani dan paling seru yang pernah aku lakuin untuk pertama kalinya dalam hidup aku aku ngerasa ada sesuatu yang aku bisa perjuangkan aku tahu kalau kamu mah gak ada apa-apa sama aku tapi sekali-sekali jadi orang yang berarti untuk orang yang penting buat aku itu adalah hadiah terbesar jadi tiar makasih ya udah jadi kesempatan terbesar aku saudaraan silahkan masuk sudah ditunggu di ruang HRD saya baca dulu ya kamu gak buru-buru kan? oh enggak saya kosong seharian berusaha ini akan sangat misal jika menolakan maaf anda siapa ya? saya saya pengacara iya dia pengacara iya oke lalu kenapa saudara Aan ini butuh pengacara? ataukah dia artis? atau dia sedang bermasalah? atau dia artis yang suka cari masalah supaya terkenal? saudara Aan tidak pernah bermasalah dan tidak pernah menjadi masalah bagi siapapu iya kan? iya ya bagus jaman sekarang ini sering mendengar di kehidupan yang modern ini tidak lagi ada yang menghargai orang yang berbuat baik Aan adalah orang yang baik dia adalah contoh bagi orang-orang karena dia mampu berbuat baik dia itu jujur ramah pintar menyenangkan dan juga lucu memang dari mukanya dia sama sekali kurang meyakinkan kasian memang dia tapi saya yakin saudara Aan ini layak untuk diperhitungkan siapapun yang menolak Aan yang berani-berani tidak menerima Aan dia adalah wanita yang tidak beruntung wanita 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 sudah dulu sampai nanti semoga sukses maafkan aku aku tidak berluas merusak lamaran kau aku tadi cuai aku itu malah namaran terbaik yang pernah ada aku kirain kamu tadi maaf aku salah eh Aan kau tidak salah ingat waktu dulu aku pernah bilang suatu saat nanti pasti akan ada perempuan yang jatuh cinta sama kau dan suatu saat nanti pasti perempuan itu yang akan nembak kau duluan dan semua sekarang sudah terbukti sayangnya aku orangnya aku cuma pengen bilang kalau aku jatuh cinta sama kau maafkan aku aku bawa kau pakai saja aku tahu kalau kita tidak mungkin bisa bersatu sadar itu tapi aku sudah senang karena aku jujur sama kau terima kasih ya Bicara begini sudah kulakukan semua Bicara semua apa adanya hanya untuk sebuah kata apa dirimu percaya berasa tapi kamu jangan sangat paham ya kau tuh belum dapat terus tuh tau aku yakin di luar sana banyak perempuan yang suka sama kau dulu saya tidak pernah berhasil pacaran terima kasih ya kamu sudah menguantu mamaku tapi memang benar mamaku itu tidak pernah kuliah sosoknya seperti ini mungkin karena belakang ini aku kurang perhatian sama dia ya bukan kurang perhatian dia memang kesetiaan aja karena kan kamu sudah mulai sibuk jadi tidak ada waktu buat dia terima kasih ya sudah jadi kesempatan terbesar apa jangan berkata dalam hati jangan berkata dalam hati jangan berkata dalam hati selamat menikmati selamat menikmati baik-baik bu siap perlu siapin apa mantap lah kalau gitu terima kasih bu Ibu teh, pilih restoran spesial ini untuk merayakan kamu dapet pekerjaan. Ayo, Atoh masuk. Oi, selamat datang, Minang. Masuklah, masuklah, masuklah. Macam, macam, macam. Eh, aku gak malam. Ibu teh tersalah pilih restorannya. Enggak, kita duduk, wek. Enggak usah makan. Ini bukan masalah makanan, Bu. Masalah trauma. Enak-enak. Enggak paham ini, kenapa iju tadi kali ini? Benisi. Eh, ah! An! Bapak, 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 bapak. Lalu, lu! An! Ayo. Ayo, ayo. Hidup. Ibu dan Bapak Natyar, saya datang resmi untuk melamar Tiar jadi istri anak saya, Aan. Neng T.R.T. Tak keberatan, kan? Jadi muntik ibu? Ah, kalau urusan keberatan, ini kan bukan pengadilan. Mereka itu pasti setuju. Cocok sudah memang. Tapi ada satu hal yang belum kami setuju. Janji mau itu kau bakal ada proyek pom itu. Mana itu? Eh, Matua, bapak tu lah aku ngomong. Jadi itu memang syarat. Syarat. Ya, kalau anak sudah suka sama Suka. Mama ini tak tahu rupanya. Aku ini pemuasa di sini. Pesta kawin orang Batak itu memang begitu. Tapi kan nggak perlu sebanyak ini yang diundang. Kenapa Tiar malah kawin sama anak jelek itu? Ayah kali strategi abang itu. Kurang mantapnya, abang. Aku tahu. Masuk ini pun tidak bisa. Saudara-saudara juga masih banyak yang ditahtik malayak. Nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Cuma Tiar yang cocok jadi pendamping gue untuk jadi calek. Berani macam-macam foto ini sampai ke lawan politikmu. Ini rekayasa. Photoshop. Gue bisa tuntut kalian. Silahkan. Tapi saya kasih tau kau. Di sini nih. Di sini masih ada sidik jari bekas kelembutan tanganmu. Eh, senjeng kali kau. Iya dong. Tumben cantik. Tema pestanya kan merah. Biru. Merah. Biru. Merah. Biru. Papi. Nipi. Ada sesuatu Nipi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Wak. Sudah mau mau merah. Mau biru. Itu sama aja. Yang penting anak-anak kita itu balik. Ya kan. Terima kasih ya Wak. Sudah mau mewakili almar rumah ayah Naaan. Biar itu emang orang yang berkelas. Cerdas. Tapi jangan lupa. Siapa gurunya? Kau lah. Tidak. 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 Jadi kita berdoa semoga pernikahan mereka, bukan pernikahan dini. Pokoknya yang penting perkawinan Timi semua berjalan dengan lancar tanpa ada halangan. Itu yang penting. Aku dengar, kalau kamu mau jadi angkutan dewan kan. Kau pegang kartu nama. Siapa tahu yang berarti belangkan KPK? Karena kita gak ada yang tahu kan. dictatorship itu Jangan! 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 Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku takut. Dimana orang itu? Aku tidak apa-apa. Mantap itu. Hai. Hai. Hai juga. Sekarang bukti semakin bertambah. Kau bukan hanya sebagai tersangka kasus korupsi, tapi sekarang kau juga sebagai tersangka kasus percobaan pembunuhan. Ini kau ya? Maaf. Saya sekedar hilang. Ketengkali mau cunggu itu. Yuk, kita amankan bajingan ini. Pesta kita jadi rusak. Gak apa-apa. Jadi berantakan semuanya. Tenang, pestanya belum rusak. Pesta masih akan terus berlanjut. Kita masih punya kejutan. Ya, yang betulnya kau. Ya, permintaanmu itu kan. Ini dia! Kejutan! Ai, pak, pak. Ayo! 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 Pemintaanmu! Ayo! Ku lihat bintang-bintang Yang bertaburan di atas sana. Mungkinkah satu bintang, kan jadi milikku selamanya I love you, sama kamu, aku bilang Senin sampai Sabtu Ku berjunjung, malam minggu, tapi kau tiada ku menunggu Luarkan lautan, aku seberangi, gunung-gunung tinggi, kan ku daki Dimanakah kini, kekasih hati, ku tak tahu lagi, kemanakah ku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa begini, mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi, apakah ada yang salah di diriku ini I love you, sama kamu, kamu bilang Senin sampai Sabtu Ku berjunjung, malam minggu, tapi kau tiada menunggu ku Kek it up, kek it up Ku akan lautan, aku seberangi, gunung-gunung tinggi, kan ku daki Kek it up, kek it up, kek it up, mungkin kau pergunti Oh, kek it up, kek it up, akhirnya Oh, kek it up, jangan, kau tak tahu lagi, kemanakah ku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa begini, mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi Apakah ada yang salah di diriku ini Mengapa, kenapa, kenapa begini Mengapa, kenapa diriku selalu sendiri Siapa, siapa, siapa Arut Rupawan itu sudah mulai buka mulut Dan dia juga mau jadi saksi atas tindakan korupsi Yang dilakukan oleh orang yang kita sebut sebagai lumba-lumba Siapa, siapa Siapa Tapi sebentar Maksudnya, tapi sebentar Kita lihat dulu istriku Dia mau naik panggung Mana semua tangannya Sekarang saya mau cerita Selama ini Saya resah melihat menantu saya Ternyata, belum apa-apa Setelah saya ketemu sama besan saya Saya ini kan orang Batak Besan saya itu Yang anaknya kayak si gale-gale itu Kan orang Sunda Baru ketemu pertama kali sama saya Saya dikasih makan daun Emangnya kambing Kan kalian tahu kan Kalau orang Sunda itu Jelos ya Orang Sunda kok kayak orang Batak Cuman komedia Udah Jerman 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 Kuat ke lautan, aku seberangi Gunung-gunung tinggi, kan kudaki Dimanakah kini, kekasih hati Ku tak tahu lagi, kemanakah ku harus mencari Mengapa, mengapa, mengapa begini Mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Kenapa, kenapa, kenapa kau pergi Apakah hal yang salah di diriku ini Mengapa, mengapa, mengapa begini Mengapa, mengapa diriku selalu sendiri Siapa, siapa, siapa kau nanti Siapa, siapa yang beri pasangan nanti Ladies and Gentlemen Siapa, siapa, siapa yang beri pasangan nanti Siapa, siapa yang beri pasangan nanti Siapa, siapa yang beri pasangan nanti